Dalam rangka melakukan evaluasi setelah diinternalisasi selama satu tahun, DPM-PPA melaksanakan Lomba Posyandu Integrasi Layanan Primer atau ILP tingkat kota tahun 2024. Dalam rangka melakukan evaluasi setelah diinternalisasi selama satu tahun, Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan melaksanakan Lomba Posyandu Integrasi Layanan Primer atau ILP tingkat kota tahun 2024. Kepala DPM-PPA Kota Pekalongan, Puji Winarti, saat ditemui di Posyandu Seruni I, Kelurahan Klego menyebutkan, dari 418 Posyandu yang ada di Kota Pekalongan, sepertiga di antaranya sudah melaksanakan integrasi layanan primer, yaitu dengan melakukan kegiatan lima langkah dengan sasaran siklus hidup mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, anak sekolah, usia produktif, dewasa, dan juga lansia. Layanan tersebut dilakukan dalam satu waktu, mulai dari pendaftaran, penimbangan, dan pengukuran, pencatatan dan pemeriksaan, penyuluhan, dan pelayanan kesehatan. Nah, untuk tahun 2020 kita mencoba untuk memakaikan penilaian atau evaluasi saya edit di sekitar di sekitar di sekitar, ada yang tetap kemaskan juga comunitari. Oke, ya, untuk kelima berita kan juga, akan akan mencoba di sekitar di sekitar di sekitar di sekitar. Jangan sejari 23 ya. Saya mencoba mengalirkan beberapa overnya sepertai melaksanakan integrasi layanan primernya, dengan seluruh pergiatan penyelamatan dengan kursus hidup mulai dari ibu hamil, menyusun, saya, karyka, anak sekolah, usia, kursus, kelas, dan kelas, berarti dengan suatu waktu. Ada pun indikator penilaian dalam verifikasi lapangan yang dilakukan DPM-PPA, meliputi inovasi yang dilakukan dalam pelaksanaan posyandu, kegiatan pencegahan stunting, integrasi dengan kelurahan ramah perempuan dan peduli anak, gedung yang digunakan dan dukungan dari masyarakat sekitar untuk melaksanakan posyandu maupun keberlanjutannya. Irva Febriani, Batik TV, melaporkan.